Bertepatan pada hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75, Kapolres Kendal memberikan kejutan kue ke Komandan Kodim 0715 Kendal di lokasi Tentara Mandugal membangun desa. Dituku pening desa Sendangkulon ke Jembatan Kangkung sebagai bentuk sinergitas antar TNI dan Polri. Di hari ulang tahun ke-75 TNI, Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana memberikan kejutan pada Dandim 0715 Kendal Letkol Infantri Imam Bidiarto. Hal ini tidak seperti biasanya kalau ulang tahun diberikan di kantor maupun gedung, namun Kapolres Kendal memberikan kejutan kue diberikan di lokasi TMMD, sehingga banyak anggota yang kaget. Banyaknya anggota masyarakat yang ikut melaksanakan TMMD juga kaget dan takut banyak anggota polisi yang seragam naik sepeda motor beriring-iringan. Tanggal 5 Oktober merupakan hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia. 75 tahun TNI mengabdi pada negeri. Sekalipun di tengah ulang tahun mereka yang ke-75, anggota TNI tetap giat melaksanakan tugasnya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Udang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segera bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dandim Kendal merasa kaget ketika sedang membawa angkong berisi adukan semen. Muncul Kapolres Kendal, seketika itu Dandim langsung meletakkan angkong menyambut Kapolres sambil bertanya ada acara apa. Ternyata Kapolres dan perombongan hanya akan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun TNI yang ke-75. Tanya dulu, gimana? Alhamdulillah tentunya tanggapannya senang sekali dan saya terkejut karena di luar dugaan saya, saya masih di lokasi TMMB, ternyata Pak Kapolres nyusul ke sini. Kalau misalkan ngasih kan biasanya ke kantor atau ke mana. Tadi saya kan juga lagi dorong angkong itu, kok tiba-tiba nongol Pak Kapolres di sini gitu, membawa kuitar itu. Jadi terus terang, saya terkejut dan berterima kasih terhadap rekan saya, saudara saya, teman saya, Kapolres Kendal, AKPP, ahli warganya, beliau satu lighting juga dengan saya. Betul, hari ini tepat ulang tahun TNI dan kita merayakannya di lokasi TMMB. Harapan kami tentang sinergitas TNI, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Kemudian mempertahankan persatuan, kesatuan, bangsa itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh TNI sendiri, tapi harus bersinergi dengan seluruh komponen yang ada dalam bangsa ini, termasuk diantaranya rekan-rekan dari Polri, masyarakat, pemerintah, daerah, semuanya kita harus bersinergi. Kapolres Kendal, AKPP, ahli warganya, memang disengaja membuat kejutan pada TNI, yang biasanya diberikan di Mako, namun karena saat ini sedang ada TMMB maka ucapan selamat, dan pemberian kue dilakukan di lokasi TMMB. Hari ini, tanggal 5 Oktober 2020, kami jajaran Polres Kendal datang ke lokasi TMMB untuk memberikan surprise kepada rekan kami, TNI khususnya Kodim 0715, bahwa TNI hari ini berulang tahun yang ke-75, tentunya harapan kami bahwa TNI selantiasa selalu bersinergi untuk negeri. Seperti kita katakan bersama bahwa saat ini, rekan kami dari Kodim 0715 sedang melaksanakan kegiatan TMMB. Tentunya di era sekarang ini, TNI bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama Polri untuk mengisi pembangunan, salah satunya adalah melalui TMMB, dan saat ini bangsa kita sedang dilanda COVID-19, harapannya dengan TNI bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, komponen masyarakat, untuk bersama-sama menggelurakan, mencegah, dan mengatasi COVID-19. Pemberian kue dilanjutkan, pemotongan, yang diserahkan pada Dandim Kendal dilanjutkan para perwira lainnya. Tak hanya itu, bahkan warga yang sedang ikut gotong royong melaksanakan TMMB, juga ikut merasakan. Kue ulang tahun TNI ke-75, diharapkan sinergitas antara TNI Polri bisa terjalin dengan baik, sehingga semua masyarakat merasa terlindungi dua instansi tersebut. Kapolres dan Dandim juga berpesan pada masyarakat, karena di tengah pandemi COVID-19 tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, membiasakan cuci tangan dan menggunakan masker sekalipun sambil kerja, demi keselamatan bersama. Tim Liputan, Cahaya TV